Sekarang kita akan coba mengulang tau suaranya bagaimana Kita pasang lagu yang ngebeat dulu kali ya Lagunya nih Oke Welcome back, it's me Jadi hari ini gue akan mereview singkat Tentang produk speaker dari Microlab Nih Microlab nih Sebenernya gue udah Udah nge asing sih denger merek Microlab ini Gara-gara gue lagi Butuh speaker Dengan budget yang deep under Satu juta Dan suaranya powerful Jadinya gue menemukan speaker ini Di Youtube Cari-cari di Youtube preview-reviewnya Dan speaker inilah pilihan yang tepat untuk gue beli Nah Kemungkinan gue rasa Lu semua pasti Pengen nih Udah harga murah Suara bagus Ngebass Apalagi Ini adalah Microlab seri M108BT Nih 100 tahun BT, oke Nah, boxnya kita lihat Cukup kokoh Dengan harga 500 ribuan aja Nggak terlalu mahal Dan nggak terlalu murah Ini speaker-nya udah Bluetooth punya Dan gue pesennya warna black Karena Warnanya cukup Bagus juga sih Kalau black Ini soalnya ada silver Ada putih Ada biru Ada merah Banyak warnanya Ini sudah ada Bluetooth-nya Udah ada 4 inch bass Kayaknya sih ini super bass ya 4 inch bass-nya gue juga Kurang begitu paham Terus sudah tersedia aux-nya juga Lalu Dapet remote Jadi kita sudah bisa Mengontrol speaker ini Dengan remote aja ya Langsung aja kita unboxing yuk Disini udah ada buku panduannya Ya Microlab Dan gue mau langsung baca Ya, kita taruh aja langsung Langsung aja kita Intip Apa aja sih isinya Nah Disini sudah tersedia Dua speaker kecilnya Ini peonnya ya Gue bilangnya peon Dan Sudah bertuliskan Merknya disini Microlab Ya 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 menurut gue oke sih Dengan build-nya sendiri Yang Dengan harga Low budget itu Kita gak usah berharap lebih Karena Harganya juga murah Oke Oke ini sudah ada dua peon speaker-nya Lalu Sudah terlihat Remote-nya Ya Ini remote bisa kita atur Bluetooth Aux USB Suaranya gede-kecil Dan next Next Dari lagunya juga kita bisa atur disini Dan sudah mendapatkan Batu baterai kecil Di belakangnya Jadi kalian sudah gak usah beli lagi Karena Ini bonus batu baterai Ini thank you banget buat Microlab Ini bukan endorse ya Sekali lagi ini bukan endorse Oke Selanjutnya Disini sudah mendapatkan kabel Ini Kabel 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 aux Ini kabel aux Dapatkan kabel aux juga Jadi kalian sudah gak perlu beli lagi Ya Oke Nah Yang terakhir Kita udah Langsung Diperlihatkan Start Subwoofer-nya Ya Menurut gue Kalian sudah Mulai jenuh ya Melihat unboxing ini Dan gue rasa Kalian langsung Mau denger aja nih Suara Dari Microlab ini Sebagus apa Gue jamin sih Seperti itu Oke Nah Subwoofer-nya seperti ini Kotak Ya Dan disini Untuk Meningkatkan volume-nya Sudah infinity ya Jadi udah Ngebentok lagi Sudah gak ada batasannya Infinity Nah Di bawahnya Baru kita Dilihatkan speaker-nya Di sini Di bawahnya Jadi ini Dentumannya bisa Ke meja ya Bukannya ke kita Malah Ke bawah Menurut gue Minusnya disitu nih Harusnya ini Dipasangin di sebelah sini Kalau kan di sebelah atas Jadi Suara itu bisa menggelegar Dia kenapa pasangin di bawah Gitu kan Gue juga bingung Jadi kan suaranya Dentumannya ke bawah ya Jadi mendem Jatuhnya Belakangnya sini Sudah tersedia USB Jadinya Kalian Kalau lagi males Pasang Bluetooth Di HP Langsung colok USB aja Sudah praktis Di samping Samping ini ya Bus Ini untuk mengatur busnya Dan sampingnya sini Sudah ada USB Oke Ini cukup simple Dan praktis sih Menurut gue Dan Untuk buildnya Oke lah Cukup kokoh ya Dan Bagus banget sih Menurut gue Dengan harga segitu Kita sudah mendapatkan speaker Yang Oke Gitu Jadi gue mau beli Edifier Gara-gara Edifier Terlalu Overpriced Dan Gak ada subwoofernya Jadi gue mau Munik-munik lagi Cari-cari speaker lagi Yang ada subwoofernya Dan Di under 1 juta Gue Nemulah Speaker microlab ini Singkat cerita Sudahlah kita Unboxing speakernya Isinya cuman itu Langsung aja kita coba Suaranya Seperti apa Let's go Sekarang kita tinggal Colok-colok aja Gimana Bagian-bagian Dari pion ini Colok kemana nih Ini colok ke output ya Jangan sampai salah guys Yang pion ini Colok di outputnya Dan untuk Aux-nya Colok di inputnya Pertama Kita pasang lagu Dulu Dengan menggunakan Aux HP gue mana HP, HP Kita akan dengar suaranya Nah Ini berarti udah hidup nih Kalau udah suaranya begitu Kita akan coba Menggunakan Aux Suaranya bagaimana Kalian tinggal Comment-in ya Di bawah video ini ya Tunggu siapa enggak Dengan budget yang segitu Kita pasang lagu Yang ngebeat dulu kali ya Terus kita akustikan Tunggu si sudah ada nih Lagu-lagunya nih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Lagu yang pas buat lu semua Gua akan nge-fullin bassnya nih Kita mulai Kita mulai Sudah mulai ini Sudah full ya Sudah full Terima kasih telah menonton Oke Sekarang gue akan nyambungkan lagunya Menggunakan bluetooth ya Ini kan udah pake Aux nih Apakah suaranya berbeda atau gimana Kita gak tau ya Nah Caranya harus menggunakan remote ya Kita pairing dulu nih Ini tinggal kalian pencet aja Ini tinggal kalian pencet aja Lambang atau icon dari bluetoothnya disini Nah Nah Ntar disini dia udah Berubah warnanya menjadi hijau Ya Disini ya nih Lampuinnya nih Dia akan berubah jadi hijau Kalau kalian mengaktifkan bluetooth Nah udah nih Sudah langsung ada tipe dari speakernya ya M108BT Langsung kita pair Nah Nah Capa yang terjadi Sampai jumpa Let's go Terima kasih telah menonton! 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 Bye!